Hai ketemu lagi sama aku Nandia Nandia kali ini aku super gercep banget untuk langsung cobain produk terbarunya Skintific ya yaitu yang Truffle Biome Skin Ribbon Cream Gel Mouseturizer nah pelembab terbarunya ini dia punya klaim katanya bisa lebih intensif lagi guys buat benerin masalah kulit kita kayak kulit yang lagi breakout kulit yang lagi iritasi kemerahan bahkan kulit kering juga soalnya klaimnya pelembab ini tuh nggak cuma bisa menghidrasi sama melembabkan doang tapi dia juga punya nilai plus yaitu bisa menyeimbangkan microflora atau kayak kumpulan mikroba-mikroba baik yang ada di kulit kita gitu dan itu perannya penting banget ya mikroba-mikroba ini dia menjaga kulit kita tetap sehat nggak gampang karena masalah kulit juga dia bisa memperkuat skin barrier kita dia juga membantu proses regenerasi di kulit kita gitu jadi kalau mikrobanya ini nggak seimbang biasanya rentan banget tuh kena masalah kulit nah dari klaimnya itu aku pribadi bisa bilang kalau produk ini kayak versi upgrade dari moisturizer birunya Skintific soalnya klaimnya tuh ada kemiripan ya masih seputar soal skin barrier gitu loh tapi si Truffle Biome ini lebih eksklusif lebih intensif juga kerjanya bahkan bisa sampai menyeimbangkan microflora di kulit kita begitu guys aku sempat sih buktiin klaimnya itu guys di kulit aku sendiri yang kebetulan lagi ada bibit jerawat terus ada sedikit redspot juga setelah beberapa kali aku pakai ternyata bekerja banget sih ini moisturizer nya di kulit aku hasilnya tuh beneran kelihatan bahkan di hari pertama tuh sekitar dua kali pemakaian redspot nya itu bener-bener udah nggak kelihatan lagi terus ada juga bibit jerawat yang ikut menciut di hari pertama itu tapi masih ada sedikit gitu satu ya bibit jerawat yang masih bandel jadi aku terusin pemakaiannya dan sekarang sih udah nggak ada lagi bibit jerawatnya aku ngerasa kulit tuh kayak lebih bagus elastisitasnya kalau untuk kecerahan sih aku ngerasa nggak ada efek mencerahkannya ya di pelembab ini tapi kayak untuk menjaga elastisitas sama kesehatan kulit itu ngaruh banget sih by the way waktu di kondisi itu aku belum nggak pakai serum ya guys dan toner pun aku pakainya yang netral jadi efek paling besar sih dari si moisturizer nya ini oh ya guys dari tadi tuh aku pengen banget ngeliatin video unboxingnya karena menurut aku dari unboxing aja tuh beda banget loh vibesnya kalau si truffle biome ini tuh kayak lebih classy and sophisticated look gitu mungkin biar match kali ya sama highlight ingredientnya yang pakai truffle dia itu jamur premium yang harganya tuh bisa jutaan soalnya dari yang aku baca truffle itu budidayanya susah terus dia tumbuhnya juga hitungan tahun loh guys tapi dimakan tuh enak gitu jadi nangis banget harganya kudu mahal ya nah truffle itu pun ada dua jenisnya guys item sama putih black truffle sama white truffle dan waktu aku googling guys tahu nggak ternyata range harganya tuh jauh banget bo 5 juta mah 31 juta ya Allah ini kita ngomong sampai kedua gitu ya takut dan waktu abis searching itu aku langsung lihat kemasan si truffle biome ini shock banget gue ternyata si truffle biome ini pun pakai white truffle waktu aku baca komposisinya itu ada di baris pertama loh jadi bener-bener deh skintific ya truffle nya tuh emang bukan nama doang tapi emang jadi kandungan utama juga nih untuk manfaatnya white truffle ke kulit kita aku ngambil dari realsimple.com ya yang artikelnya tuh wawancarain yang dermatologis ternyata white truffle ini tuh banyak mengandung senyawa bioaktif guys seperti fatty acid yang bisa melembabkan dan support ke skin barrier kita ada amino acid yang menenangkan kulit vitamin C yang mencerahkan dan antioksidan yang bisa cegah radikal bebas kalau di produk ini white truffle nya itu disupport lagi sama lima jenis termite plus ada probiotics kompleksnya guys yang mana perpaduan ini itu bikin makin kuat lagi ya untuk memperbaiki sama melindungi pertahanan kulit kita yang mungkin lagi terganggu nih akibat breakout ataupun iritasi ini aku baca kandungannya ya semuanya tuh emang sesuai sih sama klaimnya disini banyak banget kandungan yang bisa menenangkan kulit menghidrasi dan ada manfaat untuk skin barrier juga ada nggak sih kandungan pencerahnya nah kebetulan disini tuh nggak ada kandungan brightening agentnya atau kandungan pencerahnya tapi dia tetap punya kemampuan untuk bikin kulit kulit kita kelihatan lebih seger dan sehat gitu karena disini masukin centella asiatica juga guys terus kan kita juga dapat vitamin C juga ya dari si travel itu sendiri oh ya di sini nggak ada alkohol nggak ada parfum juga jadi kalau kulit kalian sensitif itu masih bisa banget pakai produk ini dan disini pun nggak ada niacinamide sama aloe veranya karena beberapa orang tuh cirat ke aku katanya kurang cocok sama niacinamide dan aloe vera nah tenang aja di pelembab ini nggak ada jadi bisa banget dijadiin referensi guys untuk isi produknya ini sungguh unik banget sih aku belum pernah lihat sebelumnya ya tapi untuk kalian yang tripophobia pasti agak aduh oke guys jadi isinya ini tuh adalah perpaduan antara tekstur gel yang warnanya tuh bening atau clear dengan perpaduan tekstur cream yang warnanya itu putih bulet-bulet ini itu teksturnya cream guys lucu banget kan nah di kemasannya tuh dijelasin kok guys kalau yang putih itu ternyata mengandung white travel sama probiotic kompleks habis gitu dibalut di dalam gel yang ini tuh adalah thermite lucu banget ya jadi beda tekstur tuh beda kandungan utama nah sesuai dengan petunjuk dikemasannya ya ini tuh nggak boleh tercampur jadi satu di dalam jar nya ini terus kita juga nggak boleh shaking jar nya jadi bener-bener harus terjaga stabil gitu ya jadi kurang travel friendly ya guys dan untuk ngambil produknya itu juga ada hal yang harus diperhatiin sesuai dengan petunjuknya lagi-lagi ya kita tuh harus ngambil satu bulatannya tuh full satu bulatan kayak gitu miski tuh taruh di tangan dan nantinya kita akan blend gampang banget untuk di mix ya dan teksturnya tuh jadi gel tapi yang agak rich gitu hmm aromanya tuh jujur enak banget kayak relaxing hmm walaupun tanpa parfum tapi dia tetap ada aroma yang enak kayak gini untuk rasanya di kulit menurut aku sih lembab sama hidrasinya tuh dapet banget dia juga ngasih rasa seger jadi untuk kulit yang lagi iritasi atau lagi ada breakout ini pasti bantu banget sih untuk menenangkan dan hasilnya setelah meresap kulit juga nggak terasa lengket kalau dibandingin sama moisturizer nya skintipik yang biru sama pink ya menurut aku truffle biome ini tuh teksturnya nggak sewa dari mereka berdua terus kalau udah dipakai tuh kerasa lebih melembabkan walaupun nggak overmoist juga ya jadi menurut aku ini bakal klop banget untuk kulit yang normal to dry kalau untuk jenis kulit kayak aku ya kombinasi so far sih masih kerasa nyaman area t-zone tuh emang kerasa lebih lembab guys tapi nggak sampai yang bikin berminyak terus menggenang dan kerasa greasy tuh nggak sama sekali jadi menurut aku masih nyaman untuk kulit yang super oily atau berminyak banget menurut aku sih bakal lebih klopnya pakai moisturizer skintipik yang warna biru tapi kalau kalian butuh banget pengen banget pakai ini saran aku mungkin satu scoop tadi itu nggak cuman dipakai di muka doang tapi udah ama leher jadi di muka tuh nggak pakai banyak produk gitu ya aku udah sempat juga tanyain sama adminnya skintipik ternyata pelembab ini itu bisa digunakan oleh ibu hamil dan ibu menyusui juga tapi lebih pastinya gimana mending tetap konsul lagi sama dokter kalian ya dan pelembab ini aman juga digunakan dua kali sehari pagi sama malam-malam guys terus kalau untuk urutan pemakaiannya kayak pelembab pada umumnya aja sih jadi kalian cuci muka terus bisa pakai toner lalu serum baru pakai pelembab ini dan kalau pagi atau siang hari langsung ditutup lagi sama sunscreen ya di akhir kalau kalian ada yang tanya gimana sih kombinasi skincarenya bisa nggak sih dipakai sama skincare ABCD gitu ya Nah pelembab ini tuh lumayan fleksibel guys untuk digunakan sama skincare lainnya mau dipakai sama skincare jerawat bisa sama skincare untuk mencerahkan wajah bisa atau kalian lagi eksfoliasi terus mau pakai pelembab ini itu bisa juga guys cuman kalau aku pribadi untuk produk yang mengandung probiotik seperti ini biasanya aku menghindari lagi kandungan probiotik di skincare lain jadi dalam satu skincare rutin itu hanya satu produk aja yang mengandung probiotik karena aku pernah main layering probiotik seperti itu ya malah jadinya beruntusan itu kalau di kulit aku sih ya guys jadi aku biasanya hanya cukup pakai satu produk aja yang mengandung probiotik selebihnya sih aman-aman aja ya di kulit aku mau aku mix sama retinol atau sama AHA atau sama BHA vitamin C oke nah ya Senemite bisa banget semuanya masuk overall untuk produk barunya skintipik ini aku ngasih rating 8,8 per 10 soalnya produknya tuh unik banget bahannya premium punya waktu dipakai di kulit flusenya tuh nyaman banget dan yang paling penting adalah beneran ada efeknya di kulit aku gitu ya waktu kulit aku bermasalah kemarin betulan bisa dibantu untuk dipulihkan pokoknya sesuai lah dengan klaim yang ada di kemasannya cuman sayangnya karena dari segi pemakaian tuh ada beberapa instruksi kan yang harus kita ikuti jadi tiap pakai produknya aku ngerasa kayak harus hati-hati harus terliti gitu kurang cocok aja dengan aku yang sukanya satset-satset gitu guys abis gitu produknya juga kurang travel friendly ya karena takut terguncang juga di jalan gitu ini dari tadipun aku Megan nya agak takut nih say tapi untuk performanya sih oke banget aku acungi jempol pokoknya kalau goal sekalian adalah bikin kulit lebih sehat terus intensif juga ngatasi breakout iritasi sampai kulit kering produk terbarunya skintipik yang travel tool biome ini itu bisa banget dijadiin referensi guys nanti untuk link pembeliannya seperti biasa aku bakal tinggalin di deskripsi ya jadi jangan lupa di cek so video kali ini cukup sampai disini dulu semoga info yang aku bagiin di video ini bisa bermanfaat buat kalian ya makasih banyak udah udah nonton video ini dari awal sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya ya guys bye bye